Kalau ke Tilang gimana Pak? Kalau ke Tilang kasih aja motornya Ya enggak lah Masa sepeda di Tilang Kendara alternatif di Jakarta Ketika kalian tidak memiliki kendaraan seperti motor Ataupun kendaraan yang lain Dan kalian tidak perlu melakukan servis Karena dari sisi servis itu nanti akan dikenakan di Migo Jadi kalian tidak pusing memikirkan bensin Atau memikirkan servis bulanan Kalian tinggal mencari stasiun yang ada di Jakarta Atau di daerah sekitar yang sudah ada Migo nya Atau Migo Station Jadi kalian bisa mampir ke stasiun tersebut Untuk melakukan penyewaan Dan ketika memang sudah disewa Kalian bisa menggunakan Migo ini Dengan ketentuan harga Rp3.000 per 30 menit Jadi kalau memang kalian sudah berpergian Kemudian Anda menemukan stasiun lagi Ini menukarnya Itu bisa Jadi kita kembali di stasiun yang berbeda Kemudian menggunakan kembali atau dikembalikan ke stasiun yang semula Itu bisa Cukup dengan Rp3.000 Menggunakan sesuai dengan waktu Kalian sudah bisa berkendara Keliling Jakarta Ataupun ke area-area yang sudah Atau kalian ingin Memiliki keterbatasan Hanya sampai dengan 2 atau 3 jam Untuk akinya Jadi bisa diperhatikan Kalau dalam kondisi 2 Sari 2 atau 3 jam Dalam posisi berkendara Itu nanti akan habis baterainya Memang jaraknya sudah menempuh 50 sampai dengan 50 sampai dengan 60 km Itu nanti Indikator baterainya akan Harus segera dilakukan pengisian kembali Jadi kalian harus segera kembali ke stasiun Untuk dilakukan penukaran atau di-charge kembali Ini lumayan kencang juga sih Agak lebih murah sih Jadi daripada naik ojek Jam situ kan mahal ojek Ini naik ini aja Lebih enak Coba ini gak habis berapa duit Bisa blok balik Antar istri Ngantar anak Kan cuma 12 ribu Kemarin bagus Jauh pak Saya udah biasa Pak kalau ke tilang gimana pak 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 gak punya surat-surat Kalau ke tilang kasih aja motornya Masa sepeda di tilang Nyala juga Jalan raya Kalau jalan belayang ini nyala juga Iya maka Ya hati-hati loh Untuk kendaraan Mingo ini Ini tidak menggunakan kunci Jadi ini memang Praktis semuanya menggunakan listrik Ketika kalian sudah melihat indikator Seperti ini Ada baterai Ada kecepatan Kamu bisa ada Average kilometer per jam Ini mengindikasikan bahwa Mingo ini sudah menyala Dan sudah siap digunakan Jadi ketika ingin menggunakan Pastikan menggunakan gasnya itu secara perlahan Karena kalau memang menggunakan Atau ditarik dengan Hentakan itu nanti Tarikan akan sedikit Hentakannya Cukup kencang Kalau memang sudah Menarik gas dengan pelan Nanti bisa diteruskan dengan Gas berikutnya Ini untuk mengindirnya Hentakan yang sangat Kuat dari Mingo sendiri Karena kalau memang belum terbiasa Nanti hentakan akan cukup Mengagetkan Pengeremannya sudah menggunakan cakran Jadi tidak perlu khawatir Dari sisi keamanan Dalam berkendara Kemudian bannya itu Kalau saya tidak salah Di sini ada ukuran 2,7501 Entah ini ukurannya atau apa Memang ini ukurannya sangat menjil Dan ini bannya Ban 2 Plus Ini dia Ini 2 Plus AT250 Jadi kalau bocor Nanti tinggal di tubeless Ada lampu depan Ada rem Kemudian ini ada Ada sen Ada spion Ini USB buat Mi-Cash Handphone Ini buat Cantolan Ini buat sen Kiri Sen kanan Ini klakson Ini lampu depan Lampu jauh Lampu dekat Amatkan Menyalakan lampu Nah untuk bagian belakang ini Ada lampu besar Lampu sen kiri Ada lampu sen kanan Dan di belakang ini Yang menariknya adalah Akut ini Ini berfungsi untuk Mematikan Ataupun menghidupkan Memesan Atau reservasi Kemudian jika nanti akan dikembalikan ke Stasiun Ya tidak harus Melfon door code Tapi nanti aplikasinya Dia harus Atau menyerahkan Menyerahkan Iya Mengembalian Iya menyerah Mengembalian Kemudian disini ada angka Ini ada Alpon nomor ini Alpon nomor ini Sebagai identifikasi dari Atau ID dari Migo ini sendiri Jadi ketika Mereka di aplikasi Nanti akan ada Muncul Nomor Alpon nomor ini Jadi ketika nanti Akan menggunakan Atau Seder datang ke stasiun Itu harus dipastikan bahwa Kendaraan ini Yang akan Ditembakkan Di alponnya Karena kalau nanti berbeda Antara alpon nomor ini Dengan Yang ada di aplikasi Karena ditidakkan Merespon dari Kira-kira ini Inilah salah satu Transportasi baru Di Jakarta Yang dinapkan Dengan Migo Karena Migo ini adalah Sebuah Produk Kendaraan Yang ramah Akar lingkungan Dan Migo ini Sangat Mudah Mempermudah Bagi yang Migo Di Jakarta Tapi Dia juga punya Kendaraan Ingin kemana-mana Nah Inilah Migo ini Adalah salah satu Contoh Apa Tujuan Untuk Berkreasi Atau putar-putar Di daerah Jakarta Nah Migo ini sendiri Mempunyai Tempatan 38 sampai 45 km Per jam Dengan jarak 50 sampai 60 Dapat Digunakan Bagi Semua kalangan Kecuali Anak-anak Yang belum 17 tahun Itu Tidak bisa Ya Karena Dengan aplikasinya Tidak sendiri Daftar Harus Menggunakan KTP Dan sudah Berumur 17 tahun Ke atas Nah Migo sendiri Sudah banyak Stasiun-stasiunnya Jadi Kalau Kita jalan-jalan Kemana-mana Tidak Usah khawatir Baterai habis Ataupun Kehabisan Baterai Karena Migo sendiri Stasiun Memiliki Banyak Stasiun Apalagi Di Jakarta Selatan Ini Sudah banyak Sehingga Kalau Baterai habis Kita bisa Menuju Ke stasiun yang terdekat Untuk menukarkan Unit tersebut Nah Pagi ini Kita bersama Bang Ale Mau keling-ling Jakarta Mau ngetes Gimana Migo itu Bekerja Oke Pagi ini Kita ada di Migo Station Di area Kalibata Kita mau coba Untuk Produk Migo ini Migo ini Merupakan Sepeda Listrik Salah satu Alternatif Transportasi Yang ada di Jakarta Media Transportasi Yang disewakan Dengan Biaya Cuk terjangkau Satu Atau Tidakul Menitnya Cuma Tiga Ribu Dan Ini Penyewanya Baya aplikasi Seberapa Canggih Migo ini Di jalanan Ataupun Seberapa Canggih Migo ini Dikendalikan Oleh Penggunannya Atau Seberapa Gampang Migo ini Dikendari Oleh Sebuah Kalangan Kita akan Coba Migo ini Untuk Berputar-putar Sedikit Di area Jakarta Selatan Ini Kita akan Berkendari Di jalan Rai Jangan Coba Jangan Lupa Kita Menggunakan Helm Kita mulai Di jalan Serius Nanti kita lihat Maksimal yang bisa Dicapai di jalan Rai Betul berapa Sekarang kita sudah ada Di jalan raya Di jalan raya Pasal Migo Tidak terlalu Macut 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 Merah banget Macet lagi Cuk-cuk sama macet Kita lewat kali batang Kalau saya nilai kalau kita bonceng yang berdua di belakang Untuk ukuran badan setinggi 75 cm Ini masih lumayan nyaman Joknya masih cukup ukur Dan Masih ada sisa sedikit Untuk menopak tubuh saya di belakang Sekarang speednya masih 37 Main 39 Sekarang kita ada di depan Untuk tempat makam balawan Sekitar 40 Itu Baterai paling bertahan Hanya 2 jam Sampai 3 jam Kalau full terus Kita speednya Kalau baterai itu Informasinya 2-3 jam Dalam kondisi full Kemudian kecepatannya 30 Sampai 42 Kilometer per jam Itu bisa tahan 2-3 jam Dan Kalau dihitung dalam hitungan kilometer Itu sampai dengan 50 Sampai dengan 60 Kilometer per jam Sekarang kita ada di Flyover Kita ada di Flyover Speednya tadi sudah menyentuh 43 Dalam kondisi macet seperti ini Sepeda listrik ini sangat membantu Karena Dari Bodinya yang tidak terlalu besar Jadi bisa Nyalip kanan kiri Nah yang jadi masalah adalah Untuk penumpang yang ada di belakang Itu tidak ada Pinjakan kaki Betul kos? Ya Jadi Yang saya gunakan saat ini adalah Pedal dari Pedal listrik Yang saya manfaatkan untuk menopang kaki saya Satu lagi catatan untuk Pedal sepeda ini Ini sangat menarik Dibuat Sebenarnya untuk sepeda Itu untuk mengayu sepeda itu sendiri Tapi kalau Dilihat Dilihat dari fisiknya Ini sangat sulit untuk mengayu Sepeda dengan pedal yang diberikan oleh Migo Karena apa? Panjangnya pedal Kemudian Putarannya itu Tidak Panjang Jadi pendek Kalau di sini sekarang sedikit menanjak Kita coba Lihat Kemampuan Migo untuk menanjak seperti apa Berikutnya Dilihat dari Jatuh Gas maksimum Tidak Dilihat dari Lalu menjadi pertanyaan Kita akan coba liat lagi posisi saat ini kita akan turun Masuknya di posisi akan naik Kita sudah mau nilai dulu nih Kita coba liat sebetulnya Kita akan tegak, wow! Lihat tes tuh Pas aku nih Jadi kalau kita bandingkan tegak Ini adalah motor Dengan tenaga yang besar Itu sangat beda jauh Hati-hati tuh gasnya juga ya Karena gasnya gak sama sama gas motor Jadi ya harus hati-hati dengan gas juga Motor-motor mungkin begitu di gas sedikit aja dia sudah melaju Jadi kita tahu kalau itu sudah lagi melaju ya Untuk gigot sendiri Ketika kita gas Itu gak langsung Dia harus ada selas sedikit Baru Menghentak jadinya Ada jeda Jadi terasa ada hentakan gitu loh Jadi usahakan tangan itu di posisinya di atas rem itu perlu Mendari kita kaget Dan juga Hati-hati untuk anak-anaknya Atau bila Kita menentandarkan gitu kan Ingin berhenti Jadi Standarkan itu Jangan lupa untuk Standar Saya Sarankan untuk Standar 2 ya Karena kalau untuk Standar 1 Itu Banyak kasus itu Ketika Standar 1 Ada Orang gak tahu Atau entah di bawah ataknya Atau apa Tegas Hal-hal yang gak diinginkan Bisa terjadi Nah itu Itu bisa lontar Terlalu bahaya sekali Jadi Saya sarankan Kalau ingin berhenti Dengan menghentakkan Bigo itu Standar 2 Mendari Apa yang tidak kita inginkan Jadi buat Kalian yang ingin menyauh Bigo ini Ada segi catatan Kalau memang Menggunakan Bigo ini Saat menggunakan gas Itu Sangat diperhatikan Karena Sangat Hentakannya Agak sedikit lumayan Karena kalau Belum terbiasa Akan sedikit Kaget Untuk hentakannya Kita gak mau berapa stasiun ya Khawatir kehabisan Batu baterai Itu Bisa ditukar Di setiap stasiun Karena Fungsi stasiun itu Buat menerima Yang Yang Bagi pengguna yang ingin Mengembalikan Migo nya Itu Bisa menerima Dan juga Menyerahkan Bagi yang menyewa Itu Untuk menyerahkan Migo nya Bagi Kepada Customer yang Meminjam Terus Satu lagi juga Menerima Penukaran Penukaran e-bike Jika Kalau Pengguna Sekalian Melihat Indikatornya Sudah Strip 2 Strip 3 Itu Di Map itu Ada tertera Stasiun-stasiun nya Jadi kita bisa Apa Menuju ke sana Untuk Menukarkan e-bike tersebut Dengan satu Ini lagi Saratan Itu Untuk Pertama kita Penyewaan itu Kita pasti diberikan Satu unit E-bike Diserta dengan helm 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 itu pasti Harus Karena Di setiap penukaran itu Harus Mengembalikannya Itu Harus Sama Dengan ada helmnya Jadi Saat mengembalikan Helm dengan sepeda Harus Disertakan Kalau memang tidak ada helmnya Biasanya Stasiun nya itu Tidak akan terima Itu Karena dikhawatirkan Mungkin Terjadi Hilang Hilangnya sendiri Mengenai Penggantian itu Sebesar Rp 200.000 Oh Pergantian untuk helm Yang hilang Itu Rp 200.000 Jadi Prinsip-prinsip Hati-hatian Kemudian Menjaga Menjaga Itu harus Di Tetap Diterakkan Palu Pada saat Menjawab Igo Karena Kalau memang ada yang hilang Kalian akan dindakan dengan cukup lelah yang lumayan Nah itu Sembaraan itu Makan terdetek Makan terdetek Ini tidak bisa berbohong Kita pinjat Pakai helm Kembalikan ke Stasiun lain Kita tidak menggunakan helm Tetap tidak bisa Akan terdetek Karena Si stasiun sendiri itu akan Akan menanyakan Penyewaan dia pertama Dimana Terus Akan menghubungi CS Dan nanti CS nya Akan menghubungi stasiun yang Yang di Tempat kita Meminjam Kemudian Akan bertanya Apakah Kostamat tersebut Pada awal Dia berangkat itu Memakai helm Atau tidak Sehingga Anekan benar memakai helm Akan diberitahu Oh betul Dia memakai helm Jadi pas begitu Sampai ke stasiun yang ingin Dikebalikan Dia tidak pakai helm Itu sudah ketahuan Berarti helm itu Ada Sedikit Mungkin Permainan lah Gitu Itu tetap ketahuan Jadi jangan lupa Untuk Ingin menutarkan Jarak jauh Menggunakan Bigo Helm nya Diminta Ini yang memudahkan Kita suatu waktu Di perjalanan Baterai kita habis Atau kita sampai Kebetulan Kita tempat yang dituju Ada stasiun Di situ Kita bisa Simpan Kita bisa Kembalikan Gitu Sekarang kita ada di mana Ini ada di Kalibata Ini Kalibata Empang 3 Di sini ada stasiun Yang dekat dengan Stasiun Stasiun Kereta Api Oh iya Ini ada stasiun Kereta Kalari Pasar Minggu Baru Pasar Minggu Baru Pasar Minggu Baru Pasar Minggu Baru Sudah ada Pasar Minggu Baru Nah ini untuk Untuk stasiun E-Bag Minggu ini Di Jakarta Selatan Sudah cukup banyak Sudah cukup banyak Kita bisa Kalau kita lihat Di aplikasi kita Ya itu Ada di map nya Itu Ada Ada tertera itu Jona nya itu Warna kuning itu Semua itu Sudah Minggu semua itu Sudah Minggu semua Nanti kita Tinggal lihat Kemana pun kita pergi Nah kebetulan itu Oh Ini ada stasiun Inilah lokasi stasiun Dekat Stasiun Nah jaraknya Gak berapa jauh sih Dari tadi Sampai ke stasiun itu Gak berapa jauh Iya Jadi Bisa diputar Kalau kita kadang Kita teriami Itu Masa jangan ada yang Leceh-leceh Apa Leceh Apa ya Patah Hilang Atau Itu Terkena penggantian Ya Yang Jelaga nya itu Yang Yang Mogok di jalan Gak 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 Nah ini Sekarang kita berada di Gang Kecil Yang ada di Belakang Halibata Sinti Jadi Jangan khawatir kalau Menggunakan Migo ini Bisa melewati gang-gang kecil Meskipun gangnya sempit Ini bisa dilewati Omigo Menghasil Nau Sen Tengah Tsengah Kecil Hasil Migo itu nggak ada suaranya Apabila kita jalan itu Ya sengang aja Kalau ada orang itu Ada kelakson Kita kelakson lah Kadang kan orang Nggak tahu kalau Di belakang mereka ada Migo Karena nggak bersuara Nah itu dia Karena Migo itu nggak ada suaranya Jadi kalau ada suara Kalau motor mungkin Kalau motor kan Ada orang jalan Ada suaranya Orang pasti pikir Oh ada motor Dia minggir Tapi kalau di dalam Di ganggang begitu Kalau ada Migo lewat yang gitu Terus ada di depan kita Ada orang Kalau kita nggak kasih kode Atau nggak kasih tanda Mereka berpikir Di belakang nggak ada apa-apa Nah ini salah satu teknologi Yang digunakan sama si Migo Itu membutuhkan listrik Dan itu teknologi Sudah menggunakan necu Jadi kesenyapan Elektrikal di Migo ini Memang Sangat Diancungin jempol Jadi kalau kalian Berpergian Ke suatu tempat Atau memang keadaannya rame Ini terkadang Migo ini Tidak terdengar oleh Orang-orang di depannya Jadi Jika kalian menggunakan kelakson Ataupun dengan Tanda-tanda tertentu Silahkan digunakan Karena Dari yang Saya dengar Dari tadi ketika Kita-kita Apa kita Puntar Itu bisa dibilang Sangat sinyap Kalau kita ke mall Atau ke mall Atau ke lahan parkir Yang ada Gerbang parkirnya itu Migo itu Tidak bisa masuk Tidak bisa masuk Tapi kita Kata tidak desain Ya betul Karena ini Tidak ada surat-suratnya Biasanya disatuin Sama Markiran sepeda Kalaupun tidak Kita bisa market Misalnya disitu Ada dekat Ada Alphamat Atau ada Indomaret Kita Dekat ke disitu saja Dan jangan takut Itu nantinya hilang Karena ini Sudah dilengkapi Dengan GPS Pergi Dia pasti Kekau Kekauan Karena ini Tidak menggunakan Kunci stang juga Karena ini Tidak ada Kunci stangnya Cukup kita matikan saja Cukup kita kunci Kita matikan Sudah Itu kita aman Karena orang Tidak bakalan bisa bawa Kecualnya orang Yang berniat Benar-benar Mau ngambil Ya Berniat benar-benar Mengambil Dimasukin ke mobil Ya Kita jangan takut juga Kalau hal itu terjadi Kita tinggal Cari Station Migo terdekat Kita bikin Laporan Nanti Biar pihak Nigo nya Yang mengecek Nah nanti Kita punya kita sendiri Nanti dimatikan Ya Kita sendiri Dimatikan Di Karena kan Kalau misalnya Kita Iback itu Di bawah Itu kan Otomatis Aplikasi kita Kan masih Menyala Argo Argo untuk 3000 per 30 menit Otomatis Masih Menyala Masih Menyala Terus Nanti Biasanya Kalau dari pihak Migo itu sendiri Entah Dengan stasiunnya Itu Nanti ada Apakah Masih Lebih lanjutnya Entah Itu Apa Kitanya Apa Kenapanya Ya kan Entah juga Oh Nanti dimatikan Terus Nanti Pihak Stasiun Lapor Ke CS Selamat Sehat Terus Migo Nanti Aplikasi Kita Di Off Di Off Dimatikan Kembali Kita Bisa Ngolder Lagi Di Stasiun Tersebut Untuk Mungkin Untuk Ulang Untuk Melanjutkan Perjalanan Dan Nanti Pihak Migo Yang Akan Mendeteksi Itu Dimana Keberadaan Migo Tersebut Karena Ini Dilengkapi Migo Ini Dilengkapi Dengan GPS Track Jadi Mau Kemana Aja Ketahuan Kemana Aja Dia Letak Posisi Dia Dimana Itu Server Itu Tahu Ini Salah Satu Teknologi Yang Digunakan Di E-bike Ini Saking Canggih Dan Mereka Sudah Dilengkapi Dengan GPS Global Positioning System Jadi Dimanapun Posisi Kendaraan Atau E-bike Ini Ada Itu Nanti Akan Terdeteksi Sekur Lakinya Mati Tidak Tidak Terdeteksi Tidak Akinya Mati Kedahan Posisi Mati Jadi Tidak Usah Penyiapkan Kanal disini Takut Takut Tidak Tidak Takut Takut Hilang Tidak 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 Lacak Pake GPS Tidak 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 Bisa Macem Macem Tidak 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 Bawa Kabur Bawa Pergi Migo Terlacak kemana pun kita dilacak itu ada dan tracknya itu karena setiap itu kita mau berwajah seperti itu ketika kita daftar di akun aplikasi kita semua data sudah ada KTP terus selfie menggunakan KTP nah itu ada sudah menyebabkan suatu jaminan buat Migo kalau kita mau membawa kabur ini Mii unit akan kedeteksi dan akan menurunkan diri sendiri kenapa? karena argonya itu akan tetap jalan karena yang bisa mematikan yang bisa mematikan argo di aplikasi kita sebagai pengguna itu stesen untuk tinggi saya yang 175 ini posisi kaki saya dengan kenyangga kaki di bawah ini agak sedikit naik ke atas dan ini ruangannya cukup kalau saya berkendara dengan posisi seperti ini ini saya sedikit kurang nyaman karena posisinya sangat menurunkan ke atas tapi kalau saya di belakang itu kondisinya lebih nyaman di belakang dibandingkan saya berkendara dengan itu jadi kalau kalian punya tinggi badan yang lebih dari 125 berkendara dalam waktu yang cukup pendek mungkin tidak terlalu capek tapi kalau dengan jarak yang terlalu panjang akan sedikit melelahkan ke posisi posisi mengendarat seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati